tiga-tiga jam lagi nah ini bayaran saya amplop saya copy aja lah sharing saya masuk pekan baru mana pernah ambuhin dengar ustadz yang sakit lain kali kalau dengar begitu ini ada ustadz penjual agama apa lagi ditulis disitu ya itu polisi ditandis begini, saya lagi gamis ini juga heran sekali betul sampai begini nih pikna pak istri saya bilang kalau kita dipikna begini berarti kita sehat ini yang melawan-melawan saya tidak punya copy tangan tapi mereka-mereka ini youtuber-youtuber ini ustadz penjual agama wuduh eh jik jujur aja kita ini direkam oleh youtuber-youtuber ini pebisni semua ini ini sebentar muncul dia satu jam lagi nah sebaik-sebaik jelas di masyarakat ustadz penjual agama saya apa pernah saya telepon sama antung minta bayar saya datang kesini seluruh masjid di Indonesia siapa? justru saya yang banyak ditipu oleh politia tapi allahu akbar eh pagi disana saya sudah kenyang bukan rupiah saya disana dolar stuttgart allahu akbar kalau saya mau cari itu ngapain masuk Islam disana aja cuma ujungnya neraka nah ini nih persoalan ah saya ini cuma mencari muka kepada Allah bahkan banyak peninja tipu saya insya Allah ustadz kalau itu sudah beres itu ada harim harim saya harim harim anak istri saya loh katanya begini pak sudah lah terimalah namanya ibu-ibu allahu akbar katanya begini pak kamu dengar iya saya dengar kan bapak dijanji begitu eh ini bukan dikristian kawannya pakai sepatu kita tidak ada lagi pilih sepatu saya ini aja cuma 35 ribu di tanah abang eh ini berapa ini? 60 itu pun mau masuk di tanah abang oh langsung dijemput nak cari apa bu ya? dah dah ada jalan-jalan ambok ah dah bila lah bu ya diskonnya 70% mana pernah beli? makan pun gratis dimana-mana padahal cerama keras masuk rumah makan tadi aja masuk rumah makan gratis eh ini pak ustadz ayah-ayah bukan bu kembarnya gak ada sepanduknya bu ya iya gak ada memang ini pun saya cuma disuruh datang dimana? gak tahu saya masih terahmat ini eh saya pura-pura juga tapi gak ada dompet ini berapa dek? oh gak usah gak usah gak usah pak ustadz Allah berpadahal ayam bakar tiga lewat jadi gak usah khawatir yang penting ada kopi mainkan ada gak kopi ini? nah ini kalau sudah dingin begini bukan kopi 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 dingin gak? ya gak usah sudah balik contohnya ibu ibu tanya bini saya satu kilo satu kilo gula selama saya mahasiswa berdakwah satu kilo gula cuma empat hari kenapa? karena saya minum kopi setiap hari sembilan belas kalau sudah dingin begini kopi sembilan belas kopi dingin sembilan belas Allahuakbar Bismillah anak sarap gawah Bismillah ini yang bikin panjang saya ceram apalagi manis begini tapi di samping itu Ustaz Anto mesti tahu ini sebenarnya detektori untuk mengukur keikhlasan penitia itu dia itu dia kawan untuk mengukur keikhlasan penitia pesan kopi disini akan tahu bagaimana nikmatnya bagaimana keikhlasan penitia dan rasa kopi kalau dia manis ikhlas ini kawan tapi kalau ada asam-asamnya ada baik-baiknya bang udahlah pelit itu apalagi pulang tipis itu amplop namanya Ustaz di seluruh Indonesia sudah tahu lah tanpa dibuka kalau cuma pegang ini sudah tahu apalagi 2 ratu itu kawan inilah buktinya sehat lari kopi karena amplopnya dari mas masjid Anto terima amplop di buah-buah meja besok ditangkap kepeka pakai kopor begini besar Allah aku pikul kopor belum lagi yang terpikul di neraka itu kopor Masa Allah tidak ada hidup paling enak kecuali jadi Ustaz jadi pendakwah betul gak buk buk makanya kalian cari laki Ustaz tapi kalau semua sudah Ustaz siapa yang kasih amplop nah itu bermain filsafat kita ajak itu jamaah untuk jago berargumen sarafil filsafat kita orang menado Ustaz jadi orang heran roki begitu kita sama-sama basicnya filsafat orang menado itu tiga kalau sebagai laki-laki pertama bisa bela diri yang kedua bisa memasak yang ketiga wajib orang menado belajar filsafat sekolah seminari filsafat jadi saya gak kaget di argumen roki begitu sebenarnya saya gak mong-mong-mong pemerintah cuma saya lihat-lihat roki bukan Islam berani bicara Islam berani bicara filsafat dalam konstruksi demokrasi itu juga ada di kepala saya mainkan ke bawah tuangkan kan boleh gak apa-apa ya selagi papi dan mami kita ini ya coba tanya nih remaja-remaja yang bawa saya ini Iwan dan Agus ini saya minum kopi tadi malam itu di daerah Vietnam Selatan minta ampun itu jalan bubak begitu saya mau minum gelasnya gelas ukiran seperti ini sesen punya gelas apa itu Aladin dari Mesir barangkali itu yang bunga-bunga begini tulisannya apa papi begitu baca papi logika saya Jokowi papi dan mam mami papi Jokowi mami makruk mami ya papi mami ya supaya bisa mendidik anak-anak ini kita doakan papi dan mami kita di tengah persoalan ini karena papi dan mami kita ini lagi didesak dengan berbagai problem terutama problem yang mendekat ini Ramadan apa kemudian Jolko Jolko Idah Jolhijab 38,5 triliun ya papi dan mami tidak tahu ke mana itu uang haji bukan persoalan corona bukan sudah bukan rahsia umum perhitungannya pun ada jembatan tol dan lain sebagainya 38,5 teh uang hak haji ya mudah-mudahan papi dan mami sehat selalu ya mami setiap kalau ada keputusan tidak tahu hanya papi gak bu kalau mau bilang mau bilang salah sudah lah tidak ada pemerintah terbaik jangan jelek-jelekkan pemerintah ini jangan dijelekkan pokoknya kita puji tidak ada pemerintah sepanjang Indonesia merdeka bahkan sampai reformasi dan demokrasi yang ditegakkan ini tidak ada pemerintahan terbaik dan tidak ada presiden terbaik ketua dekat terbaik kecuali presiden sekarang ini ya wah memang kalau dingin juga stad bengkak perut ya ini sudah ditambah bu insya Allah tadi panit saya bilang stad hantam sampai jam 3-3 jam lagi nah ini bayaran saya amplop saya copy aja lah ya ini kalau sudah konsentrasi kesini ibu bapak perhatikan lah tak sharing saya masuk pekan baru mana pernah amboin dengar ustadnya sakit ya lain kali kalau dengar begitu ini ada ustad penjual agama apa lagi ditulis disitu ya itu polisi ditambi begini saya lagi ini gamis ini juga karena memang ini andalan cuma ini yang paling saya suka bukan berarti tidak ada gamis banyak yang mahal-mahal pun dari Mekah pun ada cuma ini yang paling saya suka anda tahu kenapa ya iya pak banyak gamis saya tapi ini yang paling saya suka ini gamis inilah yang ada di foto itu yang dikirim jemaah ustad pengajian ustad dibubarkan di mana yang dibubarkan hampir 15 tahun saya cerah maka gak pernah pengajian saya dibubarkan tadi malam saya ngobrol dengan kondan dengan kapol sampai 2 jam lebih tanya ini anak-anak ini karena polisi tentara ini aparat ini tak mampu mengurus masyarakat yang begini brutal yang mampu mengurusnya bi-ilmi ulamak ilmu para ulamak kami bukan ulamak tapi ada ilmu ulamak yang kami tahu ulamak sudah tidak mau turun insyaallah kami turun karena kami bertanggung jawab pada agama ini Allah sudah berikan hidayah kepada saya kami bukan ustad kami bukan ulamak kami muhtadin orang yang mendapat betul petunjuk dah heran sekali betul sampai begini nih pitna pak istri saya bilang kalau kita dipitna begini berarti kita sehat ini orang-orang ini sama dengan yang 3-3 orang ini 1,2,3 ini ini cari subscriber semua udah tak biasa memang di dalam masjid baku rampa kumpan curi juga ini orang punya karya saya yang cerama dia yang dapat itu fulus dari Amerika apa itu youtube bayar dia tapi ini kan begini anak-anak muda yang bagus mereka angkat mereka lawan tuh kebatilan dengan cara begini mana pernah saya larang mainkan dek tapi kalau kalian ingat ah minimal iya kan awak kan merokok ya cari dekatilah ibu di mobil ibu titik ustaz kami sudah hantam dia punya karya jangan begitu ya sudah terbiasa bang saya Indonesia ini baku hantam karya begini-gini ini yang melawan-melawan saya tidak punya kaki tangan tapi mereka-mereka ini youtuber-youtuber ini pak Jokowi dengar juga paling dia ketawa memang dasar biaya ini susah ini orang ini pak Jokowi bukan pak Jokowi doakan beliau kasihan